Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, hari ini saya kembali memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Biduan cantik Ayu Ting Ting diketahui tengah berjuang sebagai single mater usai bercerai dengan NG Baskoro 2014 lalu. Usai berpisah dari NG Baskoro, ibu satu anak itu kerap dijodohkan dengan beberapa pria, salah satunya adalah mantan MCI Victor Agustino. Terkait kabar kedekatan mereka, Ayu Ting Ting tak mengungkap jelas status hubungannya dengan Victor Agustino saat ini. Kendati begitu, Ayu Ting Ting menguji Victor sebagai sosok laki-laki yang baik. Tak dipungkiri, Ayu Ting Ting kerap terenyum setiap kali terdapat pria yang bisa dekat dengan putri semata wayangnya, dan sosok tersebut menunjuk pada Victor Agustino. Sama Victor juga, dia itu orangnya baik gitu kan. Terus kadang itu aku sebagai seorang ibu itu, suka apa ya istilahnya tergerak hati aku kalau ada, laki-laki yang bisa dekat dengan anaknya, dan benar-benar tulus itu terang Ayu saat menjadi bintang tamu pagi-pagi ambiar Trans TV. Lebih lanjut, Ayu menyebut putri semata wayangnya butuh figur seorang ayah. Namun putrinya tersebut sampai sekarang masih belum bisa menerima kehadiran sosok ayah baru. Hal itu dikarenakan putrinya tersebut sudah nyaman hidup berdua dengan sang biduan. Ayu juga mengungkap jika Bilkis menyebut Ayu Ting Ting sudah menjadi bunda sekaligus ayah bagi Bilkis. Kendati begitu, Ayu terang-terangan mengaku belum memiliki pasangan. Belum sih, kata Ayu. Sadar sudah bercerai dan hanya bertahan selama 20 hari, Ayu mengaku masih ingin menikmati kesendirian dan kesibukannya sebagai seorang penyanyi, hingga sang putri benar-benar bisa membuka hati untuk sosok baru sebagai ayahnya. Ia juga tak mau terburu-buru menikah untuk kedua kalinya. Lantaran dirinya juga pernah gagal menikah di kala persiapannya hampir 100% selesai. Aku sih kayaknya kalau nikah kayaknya gak secepat itu dulu ya. Kayaknya sekarang lagi nikmatin hidup kayak begini aja gitu, kerja-kerja gitu, anak karena kalau ada suami lagi kan aku harus urus suami juga, urus rumah tangga, ujar Ayu. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Pedanggut Ayu ting-ting akan memberikan izin kepada mantan suaminya untuk bertemu Bilkis Kemairah Razak. Namun, kabarnya Ayu ting-ting memberikan beberapa syarat untuk bisa menemui buah hatinya tersebut. Kabar adanya persyaratan kepada enju tersebut dibantah oleh Ayu ting-ting. Ia sama sekali tak memberikan syarat apapun kepada mantan suaminya tersebut. Ya enggak itu kan cuman ditanya doang, kalau saya si orangnya nyantai sih, kata Ayu ting-ting saat ditemui di gedung TransTV, Jakarta Selatan, tanggal 19 Desember tahun 2022. Pelantung tembang alamat palsu ini pun merasa bahwa dirinya dan enju sudah dewasa. Harusnya, tanpa syarat atau apapun, baik Ayu maupun enju sudah saling mengerti. Ya, sama-sama saling dewasa ujar Ayu ting-ting. Ayu ting-ting menegaskan memang tak ada syarat apapun darinya. Apalagi saat ini, Ayu pun tak mengetahui di mana enju berada. Enggak ada syarat, ya, biar saya yang tahulah. Enggak ada syarat-syarat juga kalau mau ketemunya, maksudnya dia juga enggak tahu kemana, sudah kependam sama laut kali ya, ujar Ayu sambil tertawa. Sebagai orang tua tinggal Ayu tentu sangat sakit hati dengan enju. Apalagi dia ditinggal ketika kondisi tengah hamil, hingga akhirnya putrinya lahir tanpa ayah. Mungkin ini yang membuat Ayu ting-ting sama sekali tak ingin bertemu dengan enju. Enggak ada, enggak punya ekspektasi, mudah-mudahan enggak ketemu gitu aja paparnya.